kalau saya usahakan usaha untuk menjawab yaitu kalau masalah tentang momen-momen psikologis ini kan sudah termasuk terhadap momen-momen turunnya ayat tersebut yaitu yang psikologisnya pertama itu yang Ali itu katanya nah iya makanya itu dengan kritik sejarah tersebut kita tidak mengetahui ya kan kita tidak mengetahui ya kita mengetahui psikologis Bagaimana psikologisnya tanpa melihat sejarahnya tersebut tanpa melihat asbapun nuzulnya yang mana asbapun nuzulnya itu yang tadi yang mikro itu itu ada kata-ada kaitannya dengan psikologi si kondok momen-momen psikologinya kayak gitu artinya individu apa ya peristiwa tersebut yang tadi peristiwa tersebut itu yang meliputi semua yang ada di peristiwa tersebut kayak gitu jika anda tadi psikologi harus ada sejarah ya harus ada latar belakang sejarah kata anda untuk memahami teks saya rasa ini bahaya Pak Bagi saya Alquran itu sudah tidak relevan dengan kehidupan hari ini Bagaimana psikologi orang hari ini gak beda dengan dulu itu Hai itu gimana sedangkan Fasilur Rahman kuat untuk bahwa ini Alquran itu tetap relevan gitu gimana kalau ini bahwa psikologi harus untuk melihat psikologi sejarah di dari awal di kunci dengan pola historis sejarah kritik historis terus kayak gitu nah disebabkan psikologi orang yang berbeda-beda itu ya itu kan makanya diambil ideal moralnya kayak gitu kan yang diambil tuh bukan sejarahnya itu menurut Ahmad gini-gini mungkin lebih banyak gini ya teman-teman ya jadi yang dimaksud dalam bagaimana kita memahami penafsir sebagai pengalaman subjektif dalam artian kita juga perlu memperhatikan kondisi sosio historis seperti halnya sosiologi faktor psikologisnya dan juga faktor sejarahnya itu sebenarnya kita tidak hanya berpaku pada bagaimana kondisi sosio historis ketika asma bunduzul tersebut muncul sebenarnya tidak hanya pada itu karena yang terpenting di sini adalah bagaimana sebenarnya kondisi tersebut berada pada pengalaman penafsir itu yang saya masih minim banget dalam kajian Hermonetika yang saya temui karena ketika kita meskipun ngobuk ketika berbicara masalah Hermonetika gini-gini gini mikiran double metode double movement dari Fasulurman gini-gini gini namun ketika hal itu berada pada seseorang dengan pengalaman subjektif yang berbeda nah itu menurut saya sangat berbahaya sekali dalam memaknai teks tersebut jadi ya sebenarnya apa ya mungkin ya Fasulurman sendiri masih belum memberikan perhatian pada ranah tersebut karena mungkin ia juga masih belum memahami bahwasannya kondisi hari ini juga berbeda dengan kondisi masa lalu yang mana hari ini perkembangan disiplin ilmu sangat pesat sekali kan ya apalagi kan kita sebagai penafsir yang memiliki kondisi sosial historis tersebut karena pada dasarnya ketika coba teman-teman kita sedikit mengacau pada kajian filsafat Hermonetika itu kan disana secara garis besar meskipun teks menjadi domen utama dalam proses Hermonetika namun kondisi subjektif itu juga sangat berpengaruh itu juga dalam kajian-kajiannya agar damar sangat penting sekali maksudnya sangat nampak sekali kan itu itu sebenarnya sedikit hal yang sedikit membingungkan bagi saya jadi seperti itu kondisi penafsirnya bukan bagaimana kondisi sosial historis dari asbubun nuzul tersebut seperti apa meskipun itu juga tidak kalah pentingnya juga jadi seperti itu kalau saya boleh berkomentar tadi sebenarnya kalau menyinggung tentang momen-momen psikologi tadi sudah termasuk dalam bagaimana ia berkaitan dengan kejadian secara personal gitu makanya tadi disinggung yang diangkat nilai ideal moral dimasanya tadi masalah pernikahan itu tentang keadilan maka nilai keadilan itu sampai dulu dan sekarang itu berbeda nah itu yang relatif gitu yang bisa kita dijadikan pijakan untuk melihat bagaimana bagaimana hukum itu gitu kan Bagaimana kiranya kalau tadi ada perkembangan-perkembangan itu nanti menjadi pijakan nilai-nilai keadilan nilai kan terus juga berkaitan dengan Hermenotika sebenarnya Fazul Rahman menyinggung itu dan dia tipe yang bertolak belakang untuk tidak akan bukan bertolak belakang Fazul Rahman ini dikritik oleh Gadamer gitu dan dia tipe yang objektifis jadi dia dengan double movementnya ini dia mengidealkan sebuah makna itu diminimalisir dari subjektifitas penafsir gitu makanya disitu tidak ada posisi misalnya disitu biasanya kan kalau di Gadamer bahwa setiap penafsir itu ada prostruktur pemahamannya dan lain sebagainya nah di Fazul Rahman ini dia mengupayakan untuk tidak nilai itu benar-benar objektif gitu apa yang di masa lalu dan bisa kita terapkan di masa sekarang itu benar-benar objektif makanya kemudian di salah satu orientalis yang mempengaruhinya adalah Emilio betty yang juga objektifis dan itu juga sebenarnya dikritik oleh Gadamer kemudian karena dianggapnya seobjek-objektif mungkin sebuah hasil penafsiran itu itu juga mengandung sisi subjektifitas gitu kan dari seorang penafsir itu sih pergulatan tentang Hermonotika Islam di antara Fazul Rahman dan orientalis lain saya kira begitu apa sih saya ingin menjawab dari pertanyaan dari mulai dari Mbak Winda sampai Mbak Winda lagi tadi yang pertama tentang yang pertama tentang eh bagaimana sih mengumpulkan ayat-ayat itu ayat-ayat sejenis padahal itu yang menentukan munasabahnya itu adalah para penafsir gitu loh bukan bagaimana menentukannya Kak maksudnya saya bagaimana Fazul Rahman sebegitu yakin bahwa itu adalah nilainya padahal yang mengumpulkan sama bukan bukan arahan dari Nabi sendiri gitu tapi kita sendiri yang mengumpulkan itu jadi Rahman itu tidak menafikan terhadap peran para penafsir klasik jadi dalam tahap pertama gerakan pertama Rahman itu adalah patokannya adalah semuanya tafsir klasik mulai dari sintaksis ayat morfologi ayat penggunaan kata dan sastra dalam ayat itu semuanya merujuk pada tafsir klasik jadi para penafsir klasik sudah menentukan oh ini munasabahnya ini oh ini munasabahnya ini itu itu semuanya dipakai oleh Rahman untuk menganalisis jadi bagaimana tentang Asbab Asbabun Nuzul munasabah itu semuanya yang mengacu pada tafsir klasik karena itu juga menjadi pop pijakan utama bagi Rahman untuk memulai analisisnya gitu loh jadi dia menganalisisnya dari tafsir-tafsir begitu bukan langsung dari ayatnya berarti enggak memang harus Asbabun Nuzul mikro makro itu kan itu iya maksudnya Tengah tadi itu kita mengacu pada tafsir-tafsir klasik gitu Semua tafsir klasik iya maksudnya mengacu pada tafsir-tafsir klasik itu kan juga berdasarkan dan maksudnya dia juga berupaya penafsiran gitu kan Bagaimana mengumpulkan itu menganalisis itu berarti pijakannya dia bukan pada Al-Qurannya tapi Pak penafsirannya untuk mencari itu berarti untuk mencari prapemahaman itu Rahman merujuk pada penafsiran klasik Iya berarti kan tidak menyentuh Al-Qurannya sendiri tapi kepada penafsirannya Gipar ijtihad menafsir-tafsir klasik maksudnya dari prapemahaman itu adalah konteks ayat bunyi ayat makna ayat dan eh Asbabun Nuzul makro itu itu yang menjadi rujukan Rahman terhadap tersir-tafsir klasik gitu mona sahabah ayat Asbabun Nuzul semuanya Rahman yang mengacu pada kelas bagaimana membandingkannya dan sebagainya itu semuanya ada di tafsir klasik tugas Rahman adalah pada gerakan keduanya ini untuk memeras gitu loh jadi tafsir klasik itu bagi Rahman hanya berhenti pada gerakan pertama tafsir klasik itu hanya berhenti pada gerakan pertama jadi seumpamanya eh asayut eh siapa namanya Ibnu Khasir menafsirkan jana haminat dhulih jana haddhulih minarrohmati jadi kasih sayang anak kepada orang tua itu dalam Al-Quran menggunakan jenahah jenahah menggunakan kata jenahah nah jenahah itu ditafsirkan sebagai perlindungan perlindungan jadi anak kepada orang tua itu harus memberikan kasih sayang dalam upaya melindungi menggunakan kata jenahah itu Rahman menggunakan tafsir-tafsir klasik semuanya untuk mengungkap perbedaan makna ada enggak sih perbedaan makna antara jenahah yang satu dengan jenahah yang lain itu semuanya tafsir klasik semua gitu loh ternyata Rahman itu tidak berhenti disitu ternyata jenahah ditafsirkan oleh penafsir lain ternyata jenahah itu adalah sayap seperti burung yang melindungi anak burung ketika ada bahaya artinya burung itu rela mati demi anak burungnya selamat jadi jenahah itu bukan sekedar melindungi tapi rela mati gitu loh oh ternyata ada juga loh jenahah itu bukan hanya melindungi kata Rahman gitu loh ternyata jenahah itu bukan hanya melindungi tapi rela mati nah perbedaan morfologi bahasa semacam itu digunakan semua oleh Rahman dalam tafsir klasik gitu loh itu yang pertama kemudian bagaimana menentukan universalitas ayat dan partikular ayat itu loh apakah ini bersifat partikular apakah ini bersifat universal Rahman itu menentukan jadi ayat yang asbab unuzulnya tidak berkaitan dengan personalitas personalitas jadi itu bersifat universal jadi ayat yang tidak memiliki dampak personalitas itu bersifat partikular contohnya tentang Sayyidina Ali ketika mabuk ketika ingin sholat apa namanya wuantum suka apa namanya lupa saya latakrobus sholat wuantum sukaro seandainya disini menggunakan wuantah sukaro kata jadi berdampak personalitas maka ini bersifat artikular kata Rahman tapi karena disini menggunakan wuantum jadi yang mabuk disitu bukan hanya Ali tapi banyak umat muslim yang pada waktu itu mabuk sebelum melaksanakan sholat jadi ini bersifat universalitas jadi penggunakan morfologi bahasa itu sangat penting nah untuk memahami morfologi ini sebenarnya arkun yang paling bagus memahami morfologi ayat itu arkunnya Rahman ini hanya mengkritik secara historisitas gitu loh mengkritik artinya mengkritik historisitas itu bagaimana pemberlakuan ayat ini masa lalu ketika diterima oleh penerima pertama yakni sahabat dan bagaimana aplikasinya untuk masa ini segala begitu maham pemahamnya kemana kalau morfologi itu ya permainannya disitu bukan berdasarkan kritik sejarah tidak berdasarkan kritik sejarah artinya arkun bebas bukan berarti bebas tapi dia menekankan pada morfologi penggunaan kata contoh penggunaan kata eh kafir penggunaan kata kafir bagi arkun itu kafir bukan berarti karena selama ini diartikan kafir itu adalah non muslim bagi arkun itu penggunaan morfologi ternyata kafir pada abad ketujuh itu tidak tidak dimaknai sebagai orang yang bertentangan keimanan dengan umat Islam permainannya arkun itu ada di morfologi ayat di morfologi kata sedangkan Rahman itu dalam historisitas gitu deh paham gak sih nah para penafsir itu berbeda-beda jika kalian ingin mendekati Al-Quran secara kebudayaan dan kebudayaan maka gunakan tafsir eh maka menggunakan pendekatan Nasar Hamid Abu Zaid jika ingin menafsirkan ayat sebagai moralitas kebudayaan karena Nasar Hamid Abu Zaid lebih bagus dalam menafsirkan ini jika ingin menggunakan morfologi gunakan arkun jika ingin menggunakan historisitas gunakan Rahman dan Said begitu seterusnya jadi jika ingin menggunakan makosid gunakan jasir auda jadi para penafsir itu memiliki karakter tersendiri dalam memahami ayat gitu loh dan mereka memiliki analisis analisis sendiri dalam membongkar pesan moral ayat itu gitu loh begitu sih sebenarnya eh baik terima kasih Mas Torik saya sedikit sudah ada pemahaman ya bahwa ternyata ada ayat partikuler dan universal dan morfologi stories ya jadi wajar Mas dalam ilmu netika subjektifis seorang penafsir itu tinggal anda saja pilih yang saya tangkap dari teman-teman penjelasan teman-teman dari tadi itu masih belum menyentuh apa yang ingin yang kegelisahan saya sebenarnya dalam artian mereka masih memberikan argumen tentang kondisi tersebut dalam ranah historis dan juga secara tekstual tapi bukan lebih pada tentang pengalaman subjektif seorang penafsir nah itu jadi menurut saya masih belum belum dapat sih saya sebenarnya kayak gini Mas ya saya sedikit menjelaskan walaupun saya nggak tahu tapi biar sama-sama pusing dan bingung ya itu hal kewajaran dari latar belakang seorang penafsir itu adalah hal kewajaran seorang penafsir itu kan terpengaruh terhadap orang talis seperti Profesor Sasat itu seorang penafsir itu karena ini sebenarnya kajian saya waktu S1 ini tapi saya banyak lupa ini ya jadi itu hal kewajaran Mas wajarnya bahwa pengalaman individu dari seorang penafsir itu biasanya menjadi corak dari hasil tafsirannya saja nggak usah jauh-jauh ke hermenetika dalam dunia filsafat kan biasa kayak gitu sehingga muncul beberapa aliran memang benar kata Bapak Indah dalam suatu faslurama itu lebih agak mendorong pada objektivitas karena dia juga menyinggung dalam bukunya yang Islam ini terkait Al-Quran bahwa bagaimana individu itu memahami ada perbedaan individu maka sehingga harus ada ukuran teks yang ini teks sifatnya umum atau sifatnya pribadi kayak gitu gitu paham dah kalau nggak paham ya sama-sama nggak pahamnya surupu dulu surupu dulu apa yang buat gelisah lagi nggak ada ya jadi itu biasa menjadi corak tafsir jadi seandainya saya menafsirkan dan pengalaman pribadi saya ini dalam dunia burhani yang mistik jadi saya menggunakan nanti corak tafsir saya pasti ke sufi kayak gitu gitu jadi bapak habis suatu ayat itu coraknya nanti sufi stick kayak gitu kalau nanti ada Bang Bung Ali dengan dia pengalaman metahorologinya dalam dunia ekonomi ya pasti coraknya adalah tentang ekonomi yes jadi itu sudah biasa mencorak toh walaupun ada batasan-batasan kan ada pasti ada kebenaran universal yang dimana sepakat bahwa bahwa angka satu itu begini dari ujung timur dunia sampai ujung barat ya pasti angka satu yang menyembakati seperti itu walaupun coraknya beda sesuai dengan seni yang dihasilkan dari suatu daerah kalau Arab ya ada kayak gininya kalau latin kayak gini kan kayak gitu gitu surupu dulu surupu dulu nggak ada sanggat oh sudah nggak gelisah ya ternyata kita sedang bersama-sama ini gimana yang lain mungkin sebenarnya terkait di kegelisahnya Kak Baksa juga sebenarnya bingung dimananya maksudnya maksudnya letak penafsir maksudnya begini kalau yang saya pahami tentang objektifisme itu objektifitas jadi tidak ada posisi penafsir jadi yang ada hanya Alquran dan bagaimana kita konteks saat ini gitu jadi yang ditarik itu jadi posisi penafsir itu di jadi kayak di diperkecil sekecil mungkin sampai kira-kira di situ tidak ada subjektifitas oh iya berarti dalam mikir terhadap itu tidak mungkin kenapa karena pasti ada keterlibatan penafsir di situ gitu kan objektifnya objektifis dari tadi objektifis apa Fasul Rahman yang jadi objek sebagai penafsir atau teks sebagai objek atau histori sebagai objek atau apa keinginan wahyu keinginan Tuhan yang menjadi objek itu gimana maksud objektifis itu gimana gimana ya coba ini lanjut dengan filsafat murni ini gini maksudnya Kak kan dari awal kan dari dari mulai tafsir-tafsir klasik sampai sekarang itu kan yang jadi perdebatan sebenarnya makna yang objektif itu yang seperti apa gitu makna yang benar kita yang diharmonotika kan yang dicari tentang kebenaran itu makna yang benar iya yang mendekati kebenaran yang dianggap benar gitu yang benar-benar objektif gitu lah Kak nah kalau katanya yang subjektifis kalau saya tanya subjektif gini maksud jika ada suatu ayat maksudnya ini apa gitu kan maknanya itu apa gitu jika orang-orang subjektifis bukangan jadi objeknya teks Kak objeknya teks maksud dari pesan itu apa gitu maksudnya begitu yang ditanyakan gimana gimana pesan inti dari teks itu apa sebenarnya iya maksud pesan inti pesan moral inti objektif objek objek makna objektif yang benar-benar muncul dari objek teks yang kita kaji beda itu nanti subjektifis Kak makna yang objektif itu jika dihasilkan dari penafsir maka itu nanti yang memunculkan neliran subjektifis yang benar-benar datang dari objek gimana bahwa Al-Quran itu tidak turun dalam keadaan vakum itu kan semuanya semua penafsir mulai dari klasik sampai kontemporer kan semuanya setuju bahwa Al-Quran itu tidak turun dalam keadaan vakum artinya Al-Quran itu selalu solih kan begitu prinsip utamanya solih cocok dalam segala kondisi dan segala tempat nah untuk menafsirkan solih setiap penafsir memiliki corak dalam pengetahuannya dan para justru saya menanyakan sejak kapan Al-Quran itu memiliki makna objektif untuk diberlakukan gitu loh padahal makna itu selalu bergerak mengikuti segala perkembangan zaman jika Ibnu Kasir memaknainya sebagai riwayat dalam tafsir-tafsirnya kan selalu menggunakan riwayat itu adalah konteks kebenaran dari Ibnu Kasir adalah berdasarkan riwayat gitu loh jadi kalau At-Tobari At-Tobari menafsirkan suatu ayat itu berdasarkan sebuah apa namanya At-Tobari menggunakan sebuah pemikiran rasional itu adalah kebenaran menurut At-Tobari adalah rasional Azamah Syari menafsirkan secara rasional yaitu adalah kebenaran dalam jadi semua yang menafsirkan produk penafsiran itu dipahami sebagai sebuah konsep kebenaran gitu loh dalam penafsiran gitu loh begini ya justru itu ya gini 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 yang saya pahami begini ya nanti bisa sanggah tunggu-tunggu dulu biarkan saya menjelaskan dulu baru nanti sanggah gitu ya ya sabar sabar Kak iya iya jadi gini ada banyak sekali istilah untuk memaknai makna objektif ini kalau kita pakai punya Fazlur Rahman maka yang dimaksud adalah nilai ideal moral nilai ideal moral itu kan kita akan menggaji teks harmonika itu lahir dari kajian Bible awalnya kan kalau di kalau di iya nilai ideal moral kalau iya maksudnya pemaknaan makna yang objektif maksud itu setiap penafsir atau setiap toko-toko harmonika punya istilah masing-masing kalau mungkin kalau katanya gadamer makna yang berarti kalau katanya Fazlur Rahman ini nilai ideal moral itu yang dipegang yang dicari kan itu kan intinya yang dicari di harmonika itu itu gitu loh nah posisinya bagaimana mencari itu kalau yang subjektifis dia menyandarkannya kepada penafsir subjektif subjeknya saya menafsirkan berarti tergantung dari pemahaman saya nah yang Fazlur Rahman dia objektif makna itu harus didapatkan dari benar-benar dari objek objek objeknya apa Al-Quran gitu loh berarti kan itu subjektif subjektif makanya katanya gadamer Fazlur Rahman ini sebenarnya dia terjebak dengan kata objektif kenapa keobjektifannya dia sebenarnya ada sisi objektifnya gitu loh ini yang menjadi pergulatan juga di masalah Hermonotika Islam karena dia juga bersinggungan dengan orientalis bagi saya agak masalah loh ya ya emang gak ada masalah di kajian-kajian Hermonotika gitu kan enggak maksudnya begini Pak Winda bahwa Al-Quran itu maknanya itu terus bergulir gitu maknanya itu terus bergulir berdasarkan latar belakang si penafsir gitu loh mungkin jika kita bandingkan tafsirnya Ibnu Kasir dengan At-Tobari itu jauh sangat jauh penafsirannya gitu loh jika At-Tobari menggunakan tajen apa namanya berdasarkan riwayat atau baru menggunakan rasionalitas gitu loh atau Fahru Razi itu menggunakan rasionalitasnya itu bahkan bagi saya itu 90% dalam tafsirnya letaknya letak perbedaannya kalau itu kan kalau kita mengacu subjektif-objektif disini kan kita mengacu Hermonotika beda dengan tafsir-tafsir klasik itu kan linguistik maksudnya rata-rata linguistik tafsir-tafsir klasik nah yang membedakan adalah rata-rata subjektifis kalau kita ke toko-toko subjektifis mereka mengabaikan historis jadi kalau ada ayat seperti ini tafsir-tafsirnya seperti ini pemahamannya seperti ini jadi mereka mengabaikan sisi-sisi historis gitu itu siapa yang mengabaikan makanya ada yang mengabaikan sisi historis itu siapa kenapa kalau di Hermonotika kalau di Hermonotika muncul dari Hermonotika loh Hermonotika itu justru basis penafsirannya adalah penafsiran konteks konteksnya itu adalah historisitas iya kan kan objeknya memang teks ya kan untuk mencari itu misalnya ketika selayur maher ada nggak Hermonotika yang mengabaikan historis saya ingin tahu saya ingin tahu iya kak maksudnya ke toko Islam gitu ya maksudnya yang tidak menggunakan kajian historis kalau di Hermonotika islahir maher dilta itu toko-toko subjektifis itu mereka yang mengidealkan bahwa semuanya untuk mencari makna kita melepas untuk mencari makna yang berdasarkan kita sendiri gitu kita mengabaikan sisi-sisi historis loh itu berarti subjektif iya memang subjektif itu subjektif yang ditanya tadi kan terus yang ditanyakan itu nah yang objektif misalnya Fazul Rahman misalnya Fazul Rahman ini objektif objektifis loh tidak bisa Pak Winda bagi saya begini seumpamanya Jasir Auda itu meletakkan nilai-nilai moral itu pada lima hal yakni melindungi nyawa melindungi agama melindungi keturunan mengelindungi harta itu adalah nilai moral yang dipatenkan oleh Jasir Auda kemudian Wahbah Zuhaili memberikan enam paten moral yang harus semua penafsiran harus mengacu pada enam ini makosidu syariah gitu makosidu syariah ditambah plus satu adalah kesetaraan Wahbah Zuhaili nah Fazul Rahman itu meletakkan tiga nilai paten dalam penafsirannya penafsiran iman amal dan takwa itu yang saya tafsirkan tadi justru peletakan nilai moral itu adalah tergantung subjektif para penafsir peletakan nilai moral nilai moral itu yang harus dicapai itu harus tingkatan ini itu adalah karangan penafsir sebenarnya maksudnya gini kalau objektifis nanti ralat ya kalau saya ada salah ini pemahaman resepsi saya terhadap pembacaan saya gitu kan kan penafsir itu kan ada tiga ada objek ya kan ada penafsir ada penafsir teks ada dunia Alquran gitu kan nah Alquran yang kita baca teks dunia Alquran dan dunia penafsir teks misalkan buk ini teks ya ini satu satu objeknya dunia teksnya ya kan dunia penafsir saya saya menafsirkan umat umat penafsir terus terus ya penafsir gitu ya kalau objektifis itu keterlibatan saya itu diabaikan saya yang hidup menafsirkan yang memiliki pemahaman terselubung misalnya saya hidup di polagan dengan keadaan sosial yang seperti itu saya abaikan kenapa karena yang menjadi perhatian adalah teksnya dan dunia teksnya objeknya itu yang disebut objektifis perhatian terhadap saya sebagai penafsir dunianya saya kalau yang katanya Gadamer saya punya pemahaman sendiri ya pemahaman saya dengan Sofan itu berbeda ya karena saya anak tafsir ini anak sosial itu terabaikan karena fokus pada teks itu objektifis iya jadi keterlibatan saya perastruktur pemahaman saya jadi kalau ada tiga tadi teks dunia Al-Quran dan saya saya ini diabaikan karena dianggap saya itu tidak penting gitu kenapa yang dicari adalah teks makna kalau katanya nilai ideal moral dari teks ini yang akan kita tarik pada konteks sosial saat ini gitu jadi keterlibatan saya itu diabaikan gitu kan makanya ada yang mendamaikan itu muncul setelah itu subjektif kum objektif makanya ada yang perlu ada yang bilang subjektif itu perlu objektif itu perlu ini yang banyak dipakai gitu kan saya maksudnya saya paham begini jadi ya bahwa dalam hermeniotika umum itu tiga lingkupan ini teks penerima penerima dan penyampai jadi dari Allah ke Nabi Muhammad dan ke penafsir penafsir jadi nilai pesan objektif itu hanya dipahami oleh Nabi Muhammad dari Allah ke Nabi Muhammad itu adalah nilai objektif nilai objektif jadi Nabi itu sangat mengetahui maksud dari ayat itu gitu loh nah ketika Nabi menyampaikan kepada penafsir yakni sahabat dan umat nah itu akan dipahami secara gradual atau secara parsial jadi sudah mulai ada pengurangan makna dari penggunaan kata tersebut seharusnya ini dibahas oleh arkon karena arkon pembeda arkon dengan penafsir lain adalah morfologi teks jadi menurut arkon itu ketika ayat itu disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada penafsir yakni sahabat disitu ada pengurangan gradual makna parsial makna itu berkurang jadi seumpamanya Nabi Muhammad mengatakan Allah mengatakan jenah 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 saya contohkan tadi jenahat jenahat tuliminar rahmah jadi perlindungan anak kepada orang tua itu seperti harus melindungi gitu kan maksudnya jenahat kalau Rasulullah dari Allah menyampaikan kepada Rasulullah jenahat itu sangat luas begitu jadi jenahat itu sangat luas bahkan Rasulullah akan sampai nangis begitu dengan ketika mendengar kata jenahat saking mendalaminya beliau menggunakan kata jenahat tapi ketika Rasulullah menyampaikan ini kepada penafsir ternyata jenahat itu hanya sebatas dimakni sebagai perlindungan gitu loh jadi tidak ada sesuatu yang sangat spesial dari penggunaan kata tersebut artinya bahwa makna objective text itu hanya dipahami oleh Rasulullah ketika disampaikan kepada penafsir maka ia akan muncul berbagai macam tafsiran jadi tidak lagi bersifat sebagai objektif sekalipun kita menggunakan kata-kata ini adalah tafsiran paling objektif cuman banyak itu masih diragukan keobjektifannya tidak bisa diragukan begitu maksudnya iya saya sepakat gitu kan karena memang itu tafsir kalau sudah benar maka bukan ada tafsir namanya iya kan maksudnya munculnya tafsir itu hanya pemahaman kita dan nabi Muhammad pun itu yang memiliki otoritas yang paling dekat dengan karena dia sebagai penerima pertama ya segini kembalikan kegelisahan fakih tadi ya mas fakih tentang bahwa ketika habib bicara hismanitika itu tidak pernah lepas dari seorang penafsir bagi saya itu kan sudah saya katakan itu wajar sehingga untuk menghasilkan suatu corak itu kewajaran kalau bagi dia adalah kegelisahan itu suatu kewajaran kalau beda itu kak kalau corak nanti beda kayak gini bak latar belakang penafsir itu dapat menghasilkan suatu corak sekalipun pas dulu rahman mengatakan objektif bagi saya itu absurd kenapa kalau dia memang objektif objektif versi rahman sama walaupun siapa tadi Hei Meher siapa Hei Meher siapa itu itu objektif semua bagi dirinya jadi bagi saya itu apa kegelisahan seorang penafsir subjektifis jangankan dalam karena Hermenitika ini adalah produk filsafat dalam filsafat itu jadi wajar kan kayak gitu bahwa attacks itu kan benda mati simbol iya kan jadi kan tergantung kita gak ada makanya saya menolak bahwa menolak historicitas dalam suatu anu itu gak mungkin bagaimanapun ketika makanya kita satukan dulu frame framework tentang apa yang dimaksud dari stories atau dia sesuatu yang telah ada yang sudah dilampaui baik kita ataupun orang lain ataupun kita tarik menggunakan konteks sekarang dikembalikan kepada dulu makanya saya dari tadi yang membingungkan itu jangan pakai bahasa langit gitu biar agak jelas kalau semua mengatakan yang kita jangan terjebak pada suatu objektifis apa subjektif itu bagi saya semuanya subjektifis itu wajar ya kajian dalam filsafat modern itu wajar karena manusia itu adalah subjek kan kayak gitu iya 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 kan pak ya jadi jangan kegelisan jangan usah kayak gitu dalam aliran psikologi saja iya maksudnya kak bedanya kajiannya ini kajian kitab suci makanya ini sangat rentan sekali kalau misalnya teks-teks biasa terserah gitu kan masalahnya yang kita tafsirkan yang jadi masalah ini kitab suci nah ini nanti misalkan kita kan sedang mencari entah nanti coraknya dengan latar belakang apapun yang dicari tetap maknanya cuma sudut pandangnya berbeda justru kitab suci konteks hari ini juga iya konteks hari ini ada memang karena kan ada dua gerakan gerakan ke masa lalu gerakan ke sekarang gitu yang sekarang kayak gimana dulu kayak gimana gitu kan yang mau pahami tentang konteks hari ini apa aja maksudnya gak misalnya tentang yang poligami gitu ya poligami kalau tadi kan penafsirannya penafsirannya apa Rahman itu di masa lalu itu karena pernikahan yang terlalu yang tidak tanpa batas gitu menikahi perempuan tanpa batas terus merendahkan dan lain sebagainya di masa sekarang itu sudah tidak terlalu diperlukan kenapa karena nilai ideal moralnya misalnya keadilan maka poligami itu menjadi pintu darurat tapi yang tetap dianjurkan adalah nilai tentang monogami kenapa karena untuk menjadi adil melihat perekonomian sekarang itu sudah tidak mungkin misalnya terus juga mencitu psikologi bagaimana keadilan untuk meng apa adil terhadap psikologi semua istri itu juga menjadi konteks saat ini bagaimana bagaimana pemahaman tentang poligami saat ini berbeda dengan di masa lalu itu gerakan-gerakan yang menurut Rahman bagaimana konteks keadilan itu sama atau sama lain gimana itu dari itu kayak gini keadilan kan nilai nilai universal keadilan itu kan universal kenapa kenapa kak gimana kayak gini dan ya yang saya pahami dari Fazlur Rahman nilai plusnya bahwa ya walaupun di sisi lain Fazlur Rahman itu bunuh diri dengan pola pikirnya sendiri artinya ketika dia mau gerak masa lalu ya dan hari ini bahwa keingin bagi saya ya mungkin ini hanya paradigma saya Fazlur Rahman ini hanya menginginkan bahwa penafsir itu supaya tidak mati kan kayak gitu kehidupan saya dengan Fazlur Rahman konteks hari ini beda kan sangat beda jauh kan makanya Fazlur Rahman itu bunuh diri dengan pemikirnya sendiri kita bisa mengatakan bahwa konsep Fazlur Rahman ini bukan sesuatu yang sakral sampai hari ini cuma bisa dijadikan suatu latar belakang dari pokok historis artinya biar penafsir itu selalu hadir gitu di masa sekarang sehingga jurusan ikiti itu jelas gitu iya iya KKNnya biar juga jelas kok ikiti KKNnya gimana KKNnya saya sama Kak tapi PPLnya oh beda PPLnya saya ngaji aja makanya sebenarnya nilai plus Fazlur Rahman itu adalah bahwa supaya muncul penafsir-penafsir yang sesuai selalu konteks gitu artinya Al-Quran itu gimana sore kulu zaman dan makan gitu sehingga biar tidak terjebak pada objektif objektif bagi saya semuanya adalah subjektifisme itu udah wajar dalam corak suatu penafsiran sekalipun punya Fazlur Rahman kita tolak hari ini menggunakan analisinya Fazlur Rahman ya Fazlur Rahman mungkin menerima karena dia menginginkan gerak ganda kan kayak gitu karena kontekstual kehidupan Fazlur Rahman dengan saya beda beda sekali makanya itu universal Kak makanya itu sebenarnya saat ini terus bergeser saat ini terus bergeser yang kemudian ditanya konteks keadilan hari ini kemudian sudah berkembang filsafat politik cuman ya kita sesuaikan kita bagaimana memaknai suatu keadilan kayak gitu biar tidak mengharap ada bahasa langit yang tidak dipahami oleh masyarakat bumi kan repot repot ini kan kayak gitu contoh keadilan John Ross bahwa ada equality tidak harus sama dan sesuai dengan tingkat kehidupannya di masa depan ya itu adil gitu kayak gitu jadi tidak mengarah pada suatu apa teks itu sehingga teks itu bicara adil ya harus disesuaikan dengan konteks kita hari ini sesuai dengan metahorologi yang kita punya lah ini sebenarnya nilai press dari Hermenetika kayak gitu tidak mengacu pada patent bahwa syarat-syarat menafsirkan harus begini begini walaupun secara bapak apa secara individu Hermenetika dia juga memberikan batasan-batasan moral itu adalah bentuk dari subjektifisme dari seorang penafsir kan kayak gitu sebagai manajer sekalantarik bahwa tadi digolongkan penafsir ini sifatnya lebih bersifat rasional ini sifatnya maksur gitu atau ini sifatnya kaku itu hal wajar kayak gitu gitu iya saya cuma mengafirmasi Fadil Rahman itu kan yaitu menghidupkan ijtihad menghidupkan ijtihad yang mana aslinya itu pada waktu ini waktu-waktu Fadil Rahman itu mati kayak gitu menghidupkan iya yang berulang-ulang kayak gitu nah yang yang subjektif yang subjektifitas itu memang kalau menurut saya ya Rahman ini adalah memang subjektif dengan dengan memberikan nilai-nilai moralnya dengan memberikan nilai-nilai moralnya tersebut kan meskipun dia mengambil sumber daripada mufasir-mufasir klasik yang kata kak fakih itu adalah subjektif berdasarkan kondisi mufasir tersebut Fadil Rahman kan mengumpulkan semua sehingga dia mengambil kesimpulan daripada semua mufasir yang mentafsiri ayat tersebut dengan ideal moralnya oh seperti menghilangkan kejahatan maka menghilangkan kejahatan itu adalah versi dia mungkin ketika ketika mufasir lain yang mengambil ideal moralnya itu beda karena itu kata Rahman ideal moral itu bisa diletakkan di atau dikonstrukturalisasikan di zaman sekarang kayak gitu seperti itu ada tambahan saya rasa cukup sih yang penting kita paham bahwa bagaimana double movement itu mengaplikasi jadi sebenarnya tujuan tujuan dari hal semacam ini munculnya munculnya para penafsir-penafsir modern dengan menggunakan metode hermeneotik itu untuk melahirkan para mufasir-mufasir modern sebenarnya itu untuk memproduksi tafsiran-tafsiran modern agar sesuai dengan zaman modern sebenarnya itu sebenarnya bagaimana gerakan double movement itu bergerak minggu depan itu apa penafsirannya Mbak Winda atau Mbak Winda tentang Abid al-Jabiri oh al-Jabiri tentang tidak jauh berbeda dengan ini tidak jauh berbeda dengan double movement bisa jadi komparatif al-Jabiri al-Jabiri Abid al-Jabiri Abid al-Jabiri Abid al-Jabiri itu pendekatannya adalah pendekatan antropologi antropologi budaya itu sangat bagus untuk kita bahas oh jadi ini mereview ya soalnya ini akan ditutup al-Jabiri itu pendekatannya adalah apa namanya tentang kebudayaan dan antropologi itu sangat bagus tidak jauh dari Fazlul Rahman tapi penekanannya adalah untuk penggunaan penafsiran yang untuk saat ini jadi jika Rahman itu penafsirannya adalah pepatokannya adalah historis masa lalu al-Jabiri itu penafsirannya adalah masa kini gitu maksudnya masa kini itu jor-joran jor-joran pengetahuannya itu semuanya dilimpahkan untuk tafsiran masa kini gitu kontemporer aplikasinya yang di al-Jabiri itu aplikasinya mungkin saya rasa cukup jadi mohon kepada para pemirsa jangan lupa like subscribe and comment assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih